Hai semuanya, kali ini Cinta Lala mau berbagi resep ketupa sayur bumbu gula yang enak dan mudah memasaknya Bahan yang sudah aku siapkan ada telur rebus, ada tahu kuning yang sudah aku potong segitiga dan ada buncis segar yang sudah aku bersihkan lalu disini sudah aku siapkan bumbu yang mau saya haluskan seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, seruas jahe, kunyit, palam ricah, dan cabai lalu bumbu lainnya sudah aku siapkan seperti garam, kaldu bubuk, micin, dan gula aku pakai gula jawa ya panaskan minyak tumis bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ditumis-tumis-tumis sampai harum dan sampai berkaramel seperti ini ya tujuannya biar tidak lalu masukkan serai dan daun salam dan masukkan telur resep ini cocok untuk sarapan makan siang dan makan malam nah sudah mengental seperti ini aku tambahkan 65 ml santan kara biar praktis lalu aduk kembali seperti ini dan tambahkan air sebanyak 500 ml jangan lupa terus diaduk ya tujuannya biar santannya tidak menggerindil atau tidak pecah selepas induk masukkan tahu kuningnya biar cepat meresap bumbunya lalu rebus kembali atau masak kembali sampai agak menyusut santannya seperti ini lalu masukkan buncis saya tidak suka yang buncisnya itu lembek jadi saya maunya yang setengah matang seperti ini nantinya lalu aku masukkan cabai rawit biar nanti pas dimakan itu enak ada rasa pedesnya dan resep ini sangat cocok juga untuk makan bersama ketupat ataupun lontong rasanya itu gurih asin agak manis sedikit dan santannya itu tidak terlalu pekat biasa aja sedang-sedang aja jadi tidak enak buat makan sama nasi hangat juga enak lalu siap dihidangkan seperti ini terima kasih ya yang sudah menonton video cinta lala kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih juga yang sudah subscribe like dan komen tunggu video selanjutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati